Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa situs Batu Lonceng, begitu orang banyak menyebutnya. Situs keramat yang menyimpan keunikan dan kisah sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Lokasi Batu Lonceng diapit oleh Gunung Palasari dan Bukit Unggul. Meski belum terkenal sebagai destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat, namun di dalamnya terdapat untayan sejarah Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran di Tanah Pasundar ini. Berada di Desa Sutan Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diapit oleh Gunung Palasari dan Bukit Unggul, terdapat sebuah warisan budaya yang perlu dilestarikan. Situs tersebut biasa orang banyak menyebutnya sebagai situs Batu Lonceng. Untuk dapat mengunjungi area situs tersebut, kita terlebih dahulu harus masuk melewati perkebunan warga, hingga akhirnya kita sampai ke area situs yang sunyi sejuk jauh dari gambaran perkotaan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, situs Batu Lonceng ditemukan pada abad ke-16, saat pemerintah kolonial Belanda membuka lahan untuk penanaman kopi. Di sana ditemukan sebuah makam dengan panjang 4,5 meter dengan kepala yang mengarah ke timur. Batu ini memiliki keunikan, lantaran bentuknya mirip dengan lonceng. Tak hanya bentuknya saja, konon, batu ini dulu bisa mengeluarkan suara yang sangat nyaring seperti lonceng. Untayan sejarah kerajaan Sunda Galuh atau pajajaran terkandung di dalamnya. Banyak para pengunjung, peneliti, bahkan media yang datang ke tempat ini. Selain untuk ziarah, mereka juga datang karena ingin mengetahui sejarah adanya batu lonceng tersebut. Tak jauh dari batu lonceng, terdapat situs lainnya berupa situs batu kujang. Juru kunci situs batu lonceng, Maman mengatakan, benda tersebut dulu bermunyi jika ada musuh baik dari penjajah Belanda maupun Jepang menyerang desa ini. Dengan bunyi tersebut, otomatis warga sekitar sudah siap siaga. Menurutnya hingga kini batu lonceng sewaktu-waktu bisa berbunyi. Namun tidak sembarang orang yang mendengarnya. Keajaiban lainnya dari batu ini adalah beratnya. Konon jika seseorang yang memiliki masa depan yang berat, maka ketika mencoba mengangkat batu tersebut akan terasa sangat berat. Meskipun orang itu seorang olahragawan, begitu pun sebaliknya. Jangan beratnya. Pengunjung yang datang ke situs ini tidak bisa sembarangan Terdapat aturan yang harus dipatuhi Antara lain pengunjung laki-laki dan wanita yang bukan suami istri harus menjaga jarak Pengunjung juga harus menjaga kebersihan Jika tidak diindahkan maka menurut Maman sesuatu yang tidak baik akan menimpannya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV